Film yang akan saya ceritakan kali ini adalah film drama Jepang yang dirilis tahun 2020. Ditulis dan disutradarai Miwa Nishikawa, film ini diadaptasi dari novel berjudul Mibunco, karya Ryuzo Saki yang merupakan film pertama dari sutradara Miwa Nishikawa. Novel Mibunco juga pernah menjadi pemenang kedua dalam Itosei dalam nominasi literatur pada tahun 1991. Film ini bercerita tentang mantan Yakuza yang baru saja bebas dari penjara setelah 13 tahun mendekam. Lantas bagaimana ceritanya? Mari kita mulai. Masao Mikami adalah seorang mantan Yakuza yang sudah mendekam di dalam penjara selama 13 tahun karena kasus pembunuhan. Setelah menjalani masa hukumannya, Mikami akhirnya bisa kembali bernapas di bawah langit biru tanpa ada juruji yang menghalanginya untuk pergi kemanapun. Mikami memiliki semangat untuk memulai hidup baru yang lebih baik di masyarakat. Mikami juga bertekad untuk bertemu dengan ibunya kembali dengan menawarkan kisahnya pada seorang penulis bernama Sunoda. Di hari pertamanya keluar, Mikami bertemu dengan Sutomo Soji dan istrinya Atsuko yang memberikan bantuan padanya secara sukarela agar bisa memulai hidup baru yang lebih baik. Lalu di sisi lain, diperlihatkan Sunoda yang sedang membaca catatan kelahiran dan latar belakang keluarga Mikami. Ibu Mikami adalah seorang geisha di Fukuoka dan Mikami lahir di Fukuoka di luar nikah. Hal itu membuat Mikami tak mempunyai kartu keluarga. Ketika Mikami berumur 4 tahun, Mikami hilang kontak dengan ibunya saat tinggal di Panti Asuhan. Dan di saat umurnya 11 tahun, Mikami melarikan diri dari Panti Asuhan dan mulai menginjakan kaki di dunia kriminal. Mikami bekerja di sebuah grup kriminal di Jepang bagian barat dengan membantu bisnis perjudian. Dan di saat umurnya 14 tahun, pada tahun 1974, Mikami masuk ke rumah tahanan remaja. Di sana, ia mendapatkan banyak pelatihan dari mengelola kayu, mengelas, dan menjahit. Lalu di esok harinya, Sutomo menemani Mikami pergi mendaftarkan tunjangan kesejahteraan dari pemerintah. Akan tetapi, seorang petugas bernama Iguchi mengatakan jika seorang mantan gangster tidak berhak mendapatkan tunjangan. Namun, di sini Sutomo berkata, jika laki-laki seperti Mikami tidak mendapatkan bantuan, bisa-bisa mereka akan kembali ke dunia kriminal. Mendengar perkataan Sutomo, Iguchi pun akan mencoba membantunya. Di sini, Mikami merasa direndahkan. Ia mencoba menahan emosinya dan saat Mikami akan pergi, tiba-tiba Mikami jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Saat diperiksa, ternyata tekanan darah Mikami sedang tinggi dan gambaran CT-scannya menunjukkan resiko serangan jantung dan strok. Lalu tak lama setelah itu, Tsunoda sang penulis sekaligus sutradara datang ke rumah sakit menemui Mikami. Sekaligus memperkenalkan dirinya dan menggali lebih dalam kisah dari Mikami. Tsunoda juga ikut membantu Sutomo Soji dan istri untuk menyiapkan tempat tinggal baru untuk Mikami. Di tempat tinggal Mikami yang baru, Tsunoda mulai merekam keseharian Mikami. Saat itu Mikami menunjukkan skill menjahitnya, ia membuatkan tas untuk istri Sutomo. Dan setelah selesai menjahit, Mikami berkata kepada Sutomo jika ia ingin bekerja membuat alat pelindung kendo. Karena sewaktu di penjara dulu, ia sering membuatnya. Sutomo nampak senang mendengarnya dan mendukung apapun hal baik yang akan dilakukan Mikami. Setelah itu diperlihatkan keseharian Mikami setelah pindah di tempat tinggal barunya. Mikami sempat kelelahan ketika membuat perabotan rumahnya. Di malam hari, Mikami kesal tidak bisa tidur karena tetangganya yang begitu berisik. Ia lalu keluar menghampiri tetangganya dan ia sempat terjatuh karena tumpukan sampah milik tetangganya itu. Di sini Mikami menugur tetangganya dengan cara baik-baik. Ia juga membawa sampah milik tetangganya dan menyuruh mereka untuk memisahkan sampah mereka sebelum nantinya mereka buang. Beberapa dari mereka meminta maaf. Akan tetapi sang pemilik rumah tidak terima jika teman-temannya meminta maaf kepada Mikami. Karena Mikami yang bergantung hidup dengan tunjangan. Mendengar perkataan orang itu, Mikami lalu melemparkan semua sampah mereka yang ia pegang. Ia juga memanggil orang itu keluar untuk berduel satu lawan satu. Saat di luar, Mikami memperkenalkan dirinya. Ia mengatakan jika ia adalah seorang petarung dari Kobe. Dan sewaktu di penjara, ia pernah bertemu dengan beberapa bos geng yang berasal dari tempat itu. Dan ia menanyakan kepada orang itu dari grup mana ia bekerja. Orang itu lalu ketakutan. Ia juga meminta untuk tidak melibatkan grup dalam urusan ini. Namun karena Mikami terus memaksanya, orang itu lalu berteriak meminta tolong dengan mengatakan jika ia sedang dipalak oleh anggota geng. Suara keras mereka lalu membuat tetangga lainnya keluar karena terganggu. Di keesokan harinya, Mikami sedang duduk termenung di depan jendela rumahnya. Dan pada malam harinya, Mikami mencoba menghubungi seseorang untuk menawarkan jasanya membuat peralatan kendo. Akan tetapi, setelah orang itu mengetahui jika Mikami mendapatkan keterampilan itu sewaktu di penjara, Mikami lalu menutup teleponnya karena ia merasa minder dengan latar belakangnya. Di sini, Mikami termenung sambil melihat-lihat orang di sekitarnya yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Tak lama kemudian, Mikami bertemu dengan Iguchi yang pada saat itu lewat di tempat itu. Iguchi lalu ke rumah Mikami sekalian melakukan kunjungan rumah rutin. Di kunjungan itu, Mikami diizinkan untuk memiliki ponsel sendiri dari uang tunjangannya agar Mikami mudah mencari pekerjaan. Iguchi juga akan melakukan apapun yang ia bisa untuk membantu Mikami. Ia juga berpesan agar Mikami tetap bersosialisasi dengan orang lain dan tidak menghindari masyarakat. Lalu di esok harinya, Mikami telah membeli ponsel baru. Ia mencari pekerjaan menggunakan ponsel baru miliknya itu ditemani Sunoda yang sambil merekam Mikami. Saat itu, Mikami tertarik melihat lowongan sebagai supir dan ia berniat untuk melamar pekerjaan itu. Akan tetapi, ia kehilangan simnya yang juga sudah kadaluarsa masa berlakunya. Dan ia harus mengurus penerbitan ulang sebelum mendaftar pekerjaan itu. Di keesokan harinya, Mikami pergi mengurus perpanjangan simnya. Akan tetapi, karena sudah terlalu lama kadaluarsa, Mikami harus membuatnya kembali dengan mengikuti tes memudi. Di tempat itu, Mikami melihat seorang wanita yang mirip dengan mantan istrinya, yang bernama Kumiko. Mikami lalu teringat dengan Kumiko ketika Kumiko membantunya memberikan saksi di persidangan atas kasus pembunuhan yang ia lakukan. 13 tahun yang lalu, seorang anggota geng menyerang bar milik Mikami dan istrinya Kumiko. Karena panik dan membela diri, Mikami lalu menikam orang itu. Mikami tidak bermaksud membunuhnya. Mikami memanggil ambulans usai menikam orang itu. Dan korbannya saat itu masih hidup. Namun di persidangan, Mikami tak menyangka akan dijatuhkan hukuman berat atas perbuatannya. Setelah dari mengurus simnya, Mikami pergi ke rumah mantan istrinya. Akan tetapi, ia tidak bertemu dengannya. Ia hanya mendapati anak dari mantan istrinya itu. Saat mau pergi, Mikami menanyakan umur anak itu. Anak itu berumur 9 tahun. Mikami lalu menduga-duga jika itu adalah anak darinya. Usai dari situ, Mikami singgah berbelanja di toko yang berada di dekat rumahnya. Ketika Mikami akan pulang, Riosuke sang pemilik toko yang juga ketua RT di tempat itu menahan Mikami. Dan meminta Mikami untuk ikut ke ruangannya. Di sini, Mikami dituduh mencuri. Akan tetapi, Mikami berhasil membuktikan jika ia tidak mencuri apapun dari toko itu. Saat Mikami akan pulang, Riosuke mengejarnya karena ingin mengembalikan barang Mikami yang tertinggal. Ia juga memberikan Mikami makanan sebagai bentuk permintaan maafnya. Riosuke juga mengantarkan Mikami pulang ke rumah. Di sini, Mikami dan Riosuke mulai akrab dan berteman. Di esok harinya, saat tes mengemudi, Mikami banyak melakukan kesalahan. Sehingga ia belum bisa mendapatkan SIM-nya lagi. Di perjalanan pulang, Mikami melihat poster lowongan kerja dengan bayaran yang besar. Sebagai pelayan wanita untuk sebuah film dewasa. Mikami lalu mengambil foto brosur itu dan saat di rumah, Mikami mencoba melamarnya dengan menghubungi nomor yang ada di brosur itu. Saat itu, Sonoda dan Yoshizawa datang ke rumah Mikami. Mereka yang tak sengaja mendengar pembicaraan Mikami, lalu mengintip Mikami lewat celah pintu rumahnya. Setelah itu, mereka pergi makan malam di sebuah kedai. Di sini Mikami menjelaskan, jika ia mencoba melamar pekerjaan itu karena membutuhkan uang untuk ikut les mengemudi. Di sini juga Yoshizawa lalu mencoba membujuk Mikami. Agar Mikami mau, kisahnya ditayangkan di TV lewat program tersendiri. Mikami awalnya tidak mau, karena sebelumnya ia hanya meminta mereka untuk menemukan ibunya yang hilang. Akan tetapi, Mikami akhirnya mau. Setelah Mikami terus dibujuk dengan mengatakan jika Mikami bisa mendapatkan uang les mengemudi melalui program itu. Dan jika program itu ditayangkan secara nasional, ibunya mungkin saja melihatnya. Lalu saat di perjalanan pulang, Mikami melihat seseorang yang sedang dipalak dua orang preman. Mikami lalu menolong orang itu dan mengajak kedua preman itu untuk berduel di tempat yang jauh dari pemukiman. Tsunoda dan Yoshizawa lalu mengikuti Mikami dan merekam perkelahian itu. Di sini Tsunoda merasa jika yang dilakukannya telah salah. Ia lalu berhenti merekam perkelahian itu dan memilih melarikan diri. Di sini Yoshizawa marah kepada Tsunoda dan menganggap Tsunoda sebagai pecundang karena tidak mau melanjutkan rekamannya dan lebih memilih lari daripada menghentikan Mikami yang sedang berkelahi. Esok hari, Mikami bertemu dengan Ryosuke saat berbelanja di tokonya. Di sini Mikami berkata kepada Ryosuke jika ia akan masuk TV karena laki-laki sepertinya bisa membuka mata hati penonton. Ryosuke lalu mengajak Mikami ke ruangannya dan berkata jika Mikami mungkin telah dimanfaatkan karena menurutnya satu program TV tidak akan mungkin bisa merubah dunia. Ia juga ragu dengan Tsunoda yang belum tentu benar-benar memikirkan yang terbaik untuk Mikami. Ia juga meminta Mikami agar tidak terburu-buru untuk hal itu karena ia telah mendapatkan tunjangan. Mikami lalu berkata jika ia memang hidup dari tunjangan. Akan tetapi ia mencoba berusaha agar ia bisa hidup tanpa tunjangan itu. Ia bahkan sampai menghemat uang tunjangannya karena ingin mengikuti Les mengumudi. Di sini Mikami akhirnya marah dan pergi karena tak suka Ryosuke terus menceramahinya. Mikami lalu kembali melakukan tes mengumudi akan tetapi ia kembali gagal. Ia lalu pergi menemui Iguchi berharap bisa mendapatkan bantuan finansial untuk pelatihan mengumudinya. Akan tetapi hal itu tidak mudah karena biayanya yang mahal dan kantor kesejahteraan tidak akan menyetujui bantuan itu. Saat di rumah Mikami menelpon Tsunoda dan mencoba meminta uang muka dari program TV-nya nanti. Akan tetapi ia tidak bisa mendapatkan bayaran jika programnya belum disetujui. Tsunoda juga membatalkan program itu karena menurutnya menayangkan program Mikami di TV mempunyai resiko yang besar. Tsunoda juga tidak bisa mencari ibu Mikami. Semua itu karena kejadian seusai mereka makan malam. Ia jadi bertengkar dengan Yoshizawa karena tidak terus merekam Mikami saat berkelahi. Tsunoda sebenarnya tidak mau Mikami kembali ke penjara. Oleh karena itu ia berhenti merekam perkelahian Mikami di malam itu. Menurutnya juga Mikami tidak memikirkan konsekuensinya saat melakukan perkelahian itu. Dan tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Juga seharusnya Mikami tak perlu melakukan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Karena kabur juga bisa menjadi solusi. Mikami lalu menjelaskan jika ia sama sekali tidak mau kembali ke penjara. Dan kabur menurutnya hanya untuk orang yang mengikuti keuntungan pribadi. Dan ia tak bisa melihat orang tak bersalah dikeroyok seperti itu. Dengan kesal Mikami juga mengatakan jika ia lebih baik mati daripada menjadi orang tak berperasaan seperti Tsunoda. Yang hanya berpura-pura baik saat membutuhkan sesuatu. Di sini Tsunoda terus saja berbicara tentang kehidupan Mikami. Hingga akhirnya Mikami dibuat kesal dan mematikan teleponnya. Saat itu perasaan Mikami menjadi sangat kacau. Ia lalu menghubungi nomor teman lamanya yang bernama Akimasa. Akimasa lalu meminta Mikami untuk datang ke tempatnya di Kyosu. Saat sampai di Kyosu, Mikami dijamu dengan baik. Akimasa juga terlihat senang karena bisa kembali bertemu dengan Mikami lagi. Di sini Mikami mengajukan satu permintaan kepada Akimasa setelah melihat truk yang terparkir di depan rumahnya. Mikami meminta agar diizinkan belajar mengendarai truk itu dengan bantuan supirnya. Akan tetapi Akimasa tiba-tiba mendapatkan telepon dan ia harus segera pergi. Sambil menghabiskan waktu, Mikami lalu pergi memancing. Di sana ia mendapatkan panggilan telepon dari Tsunoda. Mikami sempat mau mematikan teleponnya karena ia tak suka Tsunoda selalu menasehatinya. Akan tetapi ia tidak jadi mematikan teleponnya setelah Tsunoda yang memberitahu perihal ibunya. Tsunoda yang tadinya tidak ingin mencari ibu Mikami akhirnya berubah pikiran dan kembali membantu Mikami. Ia telah menghubungi pihak panti asuhan yang dulu Mikami tempati. Dan pihak panti asuhan sedang memeriksa dokumen-dokumen lama tentang ibu Mikami. Di perjalanan pulang ke rumah Akimasa, dari kejauhan Mikami melihat banyak polisi yang berada di sana. Mikami lalu berlari ke rumah Akimasa. Akan tetapi Kumiko menahannya dan menyuruh Mikami untuk pergi melarikan diri. Sebelumnya Kumiko sempat bercerita jika Akimasa mempunyai masalah dengan salah satu anak buahnya yang telah mencuri uang mereka. Akimasa lalu memerintahkan anak buahnya yang lain untuk mencari si pencuri itu. Akan tetapi anak buahnya yang mencuri uang mereka menelpon polisi untuk menangkap anak buah Akimasa yang mengejarnya. Setelah kembali dari Kyusu, Mikami dan Sunoda pergi ke panti asuhan Mikami sewaktu kecil. Saat sampai di sana, pihak panti asuhan meminta maaf dan mengatakan jika dokumen Mikami telah tidak ada. Karena telah dibuang dan dibakar 10 tahun yang lalu. Tetapi pihak panti asuhan itu mendatangkan seorang ibu tua yang bernama Tamura. Yang dulu pernah menjadi relawan di panti itu yang mungkin saja mengetahui sosok ibu Mikami. Tapi di sini Mikami sama sekali tidak mengingat Tamura. Begitu juga dengan Tamura yang sudah tua. Tamura lalu menjelaskan jika dahulu ia hanya datang sesekali untuk memasak di panti itu. Dan dulu ia sering bermain organ di banyak acara dan bernyanyi lagu sekolah bersama anak-anak panti di sana. Mikami lalu teringat dengan lagu itu. Setelah itu Mikami bermain bola bersama anak-anak yang berada di panti asuhan itu. Di sini Mikami tidak bisa menahan kesedihannya. Ketika salah seorang anak berhasil mencetak gol. Mikami tiba-tiba menangis terbaring di lapangan itu. Beberapa hari kemudian berkat bantuan Iguchi. Mikami akhirnya mendapatkan pekerjaan paru waktu di sebuah panti jompo. Saat itu Mikami sangat senang. Sangking senangnya Mikami merasa dirinya seperti mabuk narkoba. Mikami lalu memberitahu Ryosuke jika ia telah mendapatkan pekerjaan. Ryosuke yang mendengar itu juga ikut senang. Ia lalu mengajak Mikami ke ruangannya dan memberikan pinjaman uang kepada Mikami. Dengan maksud memotivasi Mikami agar tetap bekerja biar bisa mengembalikan pinjaman itu. Ia juga memberikan uang itu agar Mikami bisa mengikuti les memudi. Saat di rumah, teman-teman Mikami yang selama ini ikut membantunya lalu mengadakan makan malam di rumah Mikami. Untuk merayakan keberhasilan Mikami yang baru saja mendapatkan pekerjaan. Di sini mereka memberikan banyak nasehat dan motivasi pada Mikami. Dan juga memberikan Mikami hadiah sepeda untuk ia gunakan pergi bekerja. Di esok hari, diperlihatkan Tsunoda yang sedang menelpon Yoshizawa. Ia berkata jika ia akan melanjutkan menulis kisah hidup Mikami. Lalu diperlihatkan Mikami yang tengah bekerja. Terlihat Mikami sangat menikmati pekerjaannya. Mikami juga telah berhasil lulus tes memudi. Di tempat kerjanya, Mikami melihat Abe seorang karyawan yang mempunyai keterbelakangan mental sedang dibully karyawan lain. Mikami yang tidak bisa dihadapkan dengan hal semacam itu lalu sempat emosi dan berpikir untuk membantu Abe. Tapi Mikami menahan emosinya hingga dadanya menjadi sakit. Lalu saat Mikami sedang menjahit bersama karyawan lain, seorang karyawan yang tadi membuli Abe lalu datang dan duduk bergabung dengan Mikami. Di sini mereka menceritakan Abe sambil meniru-niru gayanya. Mikami sempat kembali berpikir untuk melakukan hal yang tidak-tidak. Akan tetapi Mikami berpura-pura tidak peduli dengan apa yang dikatakan mereka. Di saat akan pulang, Mikami diberikan bunga oleh Abe. Mikami lalu menerima bunga itu dengan mata berkaca-kaca dan perasaan yang sedih. Di perjalanan pulang, Mikami mendapatkan telepon dari mantan istrinya Kumiko. Kumiko lalu mengajak Mikami untuk berkencan. Hal itu tentu saja membuat Mikami begitu bahagia. Akan tetapi ketika sampai di rumah Kepergian Mikami membuat teman-temannya sangat sedih. Terutama Sunoda yang begitu terpukul dan masih tidak percaya jika Mikami telah meninggal dunia. Sampai jumpa. Terima kasih.